Chandrika Chika merana dijauhi banyak teman artis sampai dicap public enemy. Chandrika Chika mengaku dijauhi banyak teman artis buntut kasus pengeroyokan yang menimpa putra Siregar dan Rico Valentino. Lama menghilang, Chandrika Chika baru-baru ini muncul di depan kamera. Chandrika Chika menceritakan kondisinya selama vakum dari layar kaca. Sambil menangis, Chandrika Chika seolah tak bisa menutupi kesedihan mengingat masalah yang sempat menimpanya beberapa waktu lalu. Ia merasa sedih karena disalah-salahkan atas kasus pengeroyokan yang menimpa putra Siregar dan Rico Valentino. Padahal Chika merasa bukan dirinya yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Namun tak bisa dipungkiri, masalah itu menjadi peristiwa terberat yang harus dialaminya. Buntut dari itulah, ia merasa banyak publik figur yang berubah dalam memperlakukannya. Ini lebih berat, karena sampai ke jalur hukum. Dan banyak pasti publik figur yang udah senior dengar masalah aku. Jadi seolah-olah aku itu public enemy banget, ucap Chika. Aku sedih jadinya, padahal aku gak ada niatan bikin masalah itu, imbunya lagi. Chika mengaku banyak teman artisnya yang mulai menjauhinya, padahal dulu terbilang cukup dekat. Ada publik figur yang berubah sikapnya beberapa. Tadinya semangatin aku banget, ngedukung, tapi semenjak ada masalah ini jadi kayak orang gak kenal aja, ungkapnya belak-belakan. Hal itu membuat Chika merasa dikucilkan dari dunia entertain. Gak jadi masalah sih buat aku, cuma kayak ngerasa aku dikucilin gitu, tukasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!